Halo Assalamualaikum guys Welcome back to Umi Video Oke di video kali ini Kita akan Membuat karakter Yang ada di Squid Game Pertama-tama kita mau bikin Karakter Bonekanya yang ada Di Squid Game itu guys Nah kita pake yang Sakuranya aja ya Yang Rinatamaki yang lebih gampang ya guys ya Kita Pilih rambutnya dulu lah ya Pilih rambutnya yang ini ya guys ya Nah rambutnya kan Kunci dua tuh Si bonekanya ya guys ya Terus kita ganti Kostum yang Kasual wear satu ini ya guys ya Nah ini udah Pas oran ya guys ya Karena bajunya Bonekanya kan warna oran ya guys ya Terus Kemudian kita Ke bagian Mas Nah mulutnya kan sedikit Mancung tuh ya Nah bonekanya Ya guys ya Terus Kita hilang ekor Ekornya Soalnya disini ada ekornya ya guys ya Nah kalau sudah seperti ini Kita Kita Langsung saja mulai Nah oke Sekarang kita sudah berada di Dunia Sakura ya guys ya Sekarang langsung aja Kita ke tutorialnya Pertama kita ke menu Terus kita ke cara edit Kemudian kita ke item Lalu ke upper body ya guys ya Nah kita Nah kita Besarkan dulu Badannya ya guys ya Dengan cara Kita pencet-pencet Scale nya ini ya guys ya Kita Kalikan 5 dulu Kemudian kita aktifkan X ya Z nya Kita Perbesarkan ya guys ya Oh kita Jangan lupa Ini ya ya Centang all nya Biar dia mau Gede gitu Nah jadi gede kan guys ya Nah Nah jadilah boneka Yang ada di squid game Guys Nah sudah jadikan ya guys ya Nah sekarang kita mau cari sasaran Untuk jadi apa Algojo nya ya guys ya Gak tau apa namanya Algojo yang baju merah itu ya guys ya Misalkan ini dah ya guys ya Ini bisa ini Ini pak-pak penjaga ini Stop dulu pak penjaga Kan belum ada bajunya nih disini guys Kita top dulu Kita puji-puji dulu Kemudian kita wipe Kita suruh diem dia Kemudian kita ganti badannya dulu Biar dia itu Mukanya jadi hitam gitu guys Nah Ini kita Material dulu Terus kita warnain warna hitam ya guys ya Lalu Kita ganti bajunya menjadi Ini guys Mana dia Ini Polimporter Correctus Nah Itu dah Maaf ya Kalau ini Ngomongnya Gitu dah Terus kita warnain Bajunya Warna Merah ya guys ya Ininya warna hitam Biasanya ya guys ya Nah ini kan mukanya Masih putih ya guys ya Hitamkan dulu Mukanya ya dengan cara Kita pencet color ini Kita pilih warna hitam Lalu kita ganti Warna bajunya menjadi Merah guys Nah ini kostumnya Sudah jadi guys Wow Nah terus gimana caranya Supaya dia itu Memegang senjata Seperti Algojo yang ada Di speed game Nah langsung saja Kita carry dulu Kemudian kita ke Yakuza office Himawari Kalau kalian gak pengen Anu Tengkar-tengkar gitu kan Ya guys ya Sama Mereka-mereka nih Apa musuh-musuh ini Kita pencet menu Kemudian kita pencet Sistem Kemudian kita pencet Enemy on Ini kita pencet Jadi off ya Jadi hilang Gitu ya guys ya Apa Apa namanya Musuhnya gitu guys Nah kita dekati Ini Kita Nah ini kan ada senjata ya guys ya Kita deteti aja ini Nah Nah biar dia itu Punya senjata Nah Langsung ada senjatanya guys Gitu guys caranya Gampang banget kan Kita carry dulu Kita misalkan nih Mau Banyak ini Mau banyak Algojo nya Dengan cara Kalian ke Karakter boy dulu ya guys ya Kemudian Kalian ganti Bajunya Menjadi Ini guys Kita ganti Bajunya dulu Ini menjadi Ninja ya guys ya Nah Kemudian kita lagi Ke Yakuza Himawari Nah Ini kan ada Tombol clone nya Nih ya guys ya Kita Tap dulu nih Si Apa Baju merah ini Kita puji Puji-puji dulu Kemudian Kita hold hand Ya guys ya Nah setelah Hold hand gini Kita clone Nah jadi dua kan ya guys ya Kemudian Kita jetpack Nah Lepas satu ya guys ya Nah setelah itu Kita Cari dulu Kita jetpack nya Kita All off dulu Terus kita Sampai nemu Tombol Tap nya ini lagi ya guys ya Kemudian kita Tap lagi Kita hold hand lagi Kemudian kita clone lagi Lalu kita pencet clone Nah jadi dua gini guys Lalu diulang-ulang lagi Seperti yang tadi ya Kita clone Kita cek Nah kita Biar gampang ketemu Tombol tap nya Kita ketembo aja guys Nah gitu Terus kita Hold hand lagi Kita clone Kita Kita jetpack lagi Kita jetpack lagi Kita Hold hand lagi Nah gitu guys Terus ini kan Algojinya ada yang Gak pake Gak ada yang Gak bawa senjata nih guys ya Kita gendong aja ini guys ya Kita gendong Kemudian kita Cari lagi Senjatanya ya guys ya Mana dia Kita bisa pake senjata ini Boleh Ada juga senjata yang lain guys Di sebelah sini guys Terbang dulu Kemudian Kita cari di Ofisnya Yakuza ini Sebelah sini guys Disini banyak senjatanya guys Nah kalian bisa pilih yang ini Atau yang itu Yang itu Banyak sekali guys Yang itu juga ada Nah kita coba pilih yang ini ya guys ya Kita deketin Tapi jangan sampai terlalu deket ya guys ya Nanti kita yang bawa gitu Senjatanya soalnya Terus kita Pencet Action ya guys ya Nah Dia kabur ya Tapi udah bawa senjata kok guys Oke segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like And komennya di bawah Apalagi tutorial Apalagi yang kalian mau Dan jangan lupa subscribe channel ini ya Supaya kita semakin berkembang ya guys ya See you next video Bye bye